Intro Ya udahlah, maksudnya gue juga banyak waktu yang udah gue korbanin kesmu, jadi gue Intro Sehari setelah mengumumkan untuk sepakat berdamai, Randy Kernot mengajak kedua anaknya, Noah dan Emma, mengisi waktu libur nasional dengan hangout, sekaligus makan bersama di sebuah restoran. Momen ini pun seolah menunjukkan jika Randy merupakan sosok family man. Oke gajah, maksudnya ya udahlah, maksudnya gue juga banyak waktu yang udah gue korbanin kesmu, jadi gue kasih waktu buat mereka, itu udah haknya mereka. Iya, ini ingin mereka lah fotonya, supaya mereka happy, gak liat berikut, gak liat apapun yang harusnya mereka belum bisa happy untuk liat berikutnya. Terima kasih telah menonton! Keduanya kini sudah mulai kerap bersama-sama lagi dalam setiap kesempatan. Selamat pagi, selamat, sebenarnya udah siang ya? Siang, eh? Iya siang. Selamat siang, aduh gitu. Selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Semoga, semoga semua orang Indonesia benar-benar merdeka. Siang, semoga semua orang Indonesia benar-benar merdeka. insightu se και dengan day-n sinir ke depan bebis, Parto Aliprofesi jadi penjual cilok Itulah keseruan Bapak Sofian Hadi penjual cilok keliling di kawasan Ragunan Pasar Minggu Selalu ceria melayani pembeli yang kebanyakan anak-anak Hari itu Pak Sofian lebih semangat jualannya lantaran ditemani oleh Parto Di rumahnya yang sempit itu, Pak Sofian mencurahkan kesendihannya tak bisa menebus ijasa anaknya Tidak bisa menebus ijasa anak saya juga Tidak bisa terpikirkan, selalu kalau ada rezeki, adik Pak saya biar kerja, teman-teman tidak pada kerja semua Sudah pada kerja karena adik-teman ini tidak kerja, Pak? Sekarang bisa berkata-kata melihat kondisi rumah Pak Sofian Bagaimana rumah sekecil itu bisa menampung enam orang? Parto cukup terharu dengan perjuangan Pak Sofian Karena kita melihat kondisi keadaannya ya untuk kita-kita ya gimana ya Kondisinya ya satu rumah itu tidak ada sekat-sekat kamar gitu gimana ya Dia mempunyai anak dua, dia sebagai pedagang cilok Istrinya itu kue ya, pedagang kue dorong-didorong Kalau Pak Sofian juga cilok-didorong Jadi mereka berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Di rumah ini ada enam kepala, enam orang Jadi Pak Sofian juga untuk kehidupan sehari-hari Kebutuhan sehari-hari dan juga bayar sekolah anaknya Satu keluarga ini ngumpul tidurnya, kayak orang camping Tadi saya tanya, harapannya apa? Harapannya tidak muluk-muluk, mereka tidak mengharapkan hidup layak Tidak mengharapkan untuk jadi lebih meningkatkan taraf hidupnya Yang penting, adik iparnya Pak Sofian Dan juga anaknya, dua anaknya Pak ya Itu ijazahnya bisa ditepus Karena ijazahnya mereka ini tertahan Ada iparnya ijazahnya tertahan dan tidak bisa? Tidak, tidak bisa diambil dan itu menghalangi dia untuk kerja Lantas bagaimana reaksi Pak Sofian dan keluarga Saat parto bersama tim uang kaget membawa barang-barang perlengkapan rumah tangga Saksikan selekapnya di program Kilau Uang dan Bedah Rumah Hanya di MNCTV Demi dalami peran, pemain series The One fokus jalani reading Pendalaman karakter dilakukan para pemain The Series The One Saat melakukan proses reading skenario di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan baru-baru ini Nasya Marcella, Shakira Jasmine dan pemain lainnya Terlihat fokus menjalani proses reading sebelum menjalani syuting di Bali Mereka mendalami karakter yang akan diperankan Agar saat berakting nanti terlihat natural Ini kan series pertama yang aku e-sport Maksudnya kayak ada game-gamenya gitu-gitu Harus bener-bener merhatiin gesturnya gamer tuh gimana sih Terus kayak istilah-istilah yang dipakai oleh gamer Kayak eh jangan mukil Kita baca skenario tapi kita bisa Meimajinasikan itu di dalam game tuh kayak Kadang-kadang suka gak kebayang gitu Soalnya gak tau sih kompleks banget sih menurut aku The One merupakan series terbaru produksi Vision Plus dan MNC Picture Yang menceritakan kehidupan para pemain game e-sport Disertai konflik percintaan dan persahabatannya Selain menghibur, The Series The One juga memberi pesan positif kepada para penontonnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!